Mahfud MD sudah mantap undur diri jadi Menteri, namun beda halnya dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sama-sama menjabat sebagai Menteri di Kabinet Jokowi, Prabowo diperkirakan tidak akan mengikuti jejak Mahfud MD yang memilih meninggalkan jabatannya. Hal ini sudah ada tanda-tandanya mengacu pada pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Ahmad Muzani menyarankan Prabowo Subianto tak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan meski ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Jika pengunduran diri Mahfud MD didukung oleh Ganjar Pranowo, beda halnya dengan Prabowo. Prabowo tidak disarankan untuk mundur oleh Ahmad Muzani. Ia justru meminta Prabowo menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri hingga akhir periode pemerintahan Jokowi. Menurut Muzani, meski berstatus sebagai Menhan, Prabowo bisa membedakan dan membagi posisinya. Meskipun tak mengikuti jejak Mahfud MD, Prabowo tetap menghormati keputusannya. Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin. Calon Wakil Presiden nomor urut tiga ini akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Pengunduran diri Mahfud ini merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.